selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi dengan Nomi silahkan Nomi terima kasih selamat pagi Mbak Nomi terima kasih atas kerjaan pada pagi hari ini untuk menuju proses wawancara atau interview pada proses ini akan saya berikan beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Mbak Nomi nanti silahkan dari Mbak Nomi menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan baik, mungkin yang pertama saya meminta Mbak Nomi untuk menceritakan tentang dirinya terlebih dahulu silahkan Mbak Nomi baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri secara singkat nama saya Naomi Submarini saya biasa dipanggil Naomi saya lulus dari Universitas Gajah Mada jurusan ilmu hukum di tahun 2015 dengan IPK 3,85 selama kurang lebih 3,5 tahun Bapak kemudian saya mendapat kesempatan untuk dibiasiswai penuh mulai dari awal studi saya hingga akhir studi saya dan saya juga aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan di luar kampus seperti organisasi mahasiswa dan menulis banyak artikel-artikel hukum lainnya Baik, selanjutnya akan saya bertanya dengan apa sih kelebihan dan kelemahan yang Mbak Nomi miliki Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya maka saya akan mengutarakan kelebihan dan kelemahan yang ada di diri saya untuk yang pertama saya akan mengutarakan kelebihan saya saya terbiasa untuk mengoperasikan Microsoft Office yang terdiri dari Word, PowerPoint, dan Excel untuk kemampuan bahasa Inggris saya saya juga terbiasa untuk berbahasa Inggris aktif maupun berbahasa Inggris pasif baik, untuk kelemahan saya saya adalah orang yang sederhana lebih banyak berbicara pada saat-saat tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan menyesuaikan diri di tempat dimana saya bekerja sehingga saya bekerja tetap sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang seharusnya saya kerjakan Baik, berikutnya Mbak Nomi bisa ceritakan gak berikan jeningan rencana Mbak Nomi untuk beberapa tahun ke depan baik, rencana saya untuk beberapa tahun ke depan adalah bekerja di perusahaan ini apabila memang perusahaan ini akan menerima saya sesuai dengan kebutuhan perusahaan kemudian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin komunikasi yang baik dengan tim agar dapat menyesuaikan diri sesuai dengan target perusahaan kemudian untuk jangka 3 tahun ke depan saya akan berusaha untuk mendapatkan promosi jabatan dengan menunjukkan kinerja saya dari tahun-tahun pertama begitu Bapak baik, Mbak Nomi lalu selanjutnya bisa ceritakan alasan mengapa kami harus merekut Anda alasan mengapa perusahaan harus memperkerjakan saya di sini karena saya bukan hanya sekedar bekerja tetapi saya juga selalu menunjukkan hal-hal terbaik dalam pekerjaan saya saya selalu maksimal dalam bekerja kemudian saya mudah bergaul dengan tim mudah beradaptasi dengan tim sehingga saya bisa memotivasi dan saya bisa bekerja sama agar mencapai kinerja sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan begitu seberapa baik Mbak Nomi mengenal perusahaan kamu? baik, saya sudah cukup baik mengenal perusahaan ini sedikit sedari lama Bapak saya mendapatkan informasinya dari internet, media sosial seperti Instagram kemudian ada beberapa juga kolega yang memberitahu saya tentang baiknya perusahaan ini di bidang ketenaga kerjaan Bapak lalu berikutnya Mbak Nomi apa yang akan anda lakukan ketika menghadiri masalah besar dalam suatu pekerjaan? baik Bapak, yang pertama saya akan mencari akar permasalahannya dahulu setelah saya cari akar permasalahannya saya akan membawa permasalahan ini kepada tim kerja saya dimana nanti masing-masing dari teman-teman bisa menyampaikan solusi ataupun pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tercipta adalah suatu keputusan yang akan menguntungkan perusahaan di kemudian hari yang terakhir nih pertanyaan terakhir Mbak Nomi berapa adik yang anda harapkan untuk posisi ini? oh baik Bapak, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini apabila jika salah saya diterima di perusahaan ini saya berharap perusahaan dapat mempertimbangkan saya dari segi kemampuan dari segi pengalaman dan segi lainnya yang mungkin berkaitan dengan perusahaan ini tapi saya pribadi saya akan menyerahkan kembali kepada perusahaan sesuai dengan ketempuan perusahaan yang berlaku begitu Bapak oke terima kasih Mbak Nomi cukup sigar untuk interview pada pagi hari ini nanti untuk pengumuman tahun selanjutnya akan diukurkan lebih lanjut oleh tim recruitment kami baik Bapak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini semoga kedepannya kita berjodoh ya Pak terima kasih Bapak terima kasih Mbak Nomi terima kasih 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 terima kasih